PASYA yang merasa terancam akhirnya menuruti permintaan Alia, karena tidak ingin Alia menyebarkan video PASYA yang menyatakan cintanya kepada Lulah. Sebab jika hal ini terjadi, maka reputasi keluarga Buwana akan segera tercoreng, dan permintaan Alia ini tentunya berimas pada keputusan Nek Ratu. Nek Ratu yang melihat kedatangan PASYA kembali ke rumah keluarga Buwana akhirnya memutuskan bahwa PASYA untuk segera menikahi Priska. Dan tentunya Priska sangat senang mendengar keputusan Nek Ratu tersebut, karena impiannya untuk menjadi istri PASYA dan menjadi Ratu di keluarga Buwana akan segera terwujud. Akankah PASYA benar-benar mantap dan bersedia untuk menikahi Priska?